Intro Aktor Arya Saloka baru-baru ini kunjungan ke bagian Batu Riau dalam rangka kampanye paswan Pilpres nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran, Agah Bumi Kehadiran suami Putri Ana tersebut disambut dengan meriah Warga pun antusias bertugur sahabat dengan Arya Saloka Namun ada hal menarik yang terjadi saat warga berbincang dengan pemeran Alkibaran Sinetron Ikatan Cinta itu Lagi-lagi kegaraan aktris Amanda Manopo Ternyata nama Arya Saloka dan Amanda Manopo masih menggelora di tengah pabrik Pemeran Alkibaran dan Andin di Sinetron Ikatan Cinta itu masih ramai diperbincangkan Padahal mereka sudah tidak memintangi Sinetron tersebut Namun jejak peberan dan Alkibaran dan Andin nyatanya tidak bisa terhapuskan begitu saja Bahkan, meskipun mereka sudah tidak berhubungan di Sinetron tersebut Fans masih tetap ingin melihat mereka terus bersama Termasuk saat kampanye waktu itu, warga ingin Arya Saloka datang kembali ke kampungnya dengan syarat membawa Amanda Awalnya Arya Saloka bertanya apakah warga menginginkan dia datang kembali Mau saya kesini lagi? Tanya Arya Saloka Tak heran warga tentu berharap Mas Al datang kembali bertemu dengan mereka Serempak warga teriak mau pada Arya Saloka Kemudian Arya Saloka meminta warga untuk menyebutkan ulang syarat agar dia kesana lagi Kalau saya kesini lagi syaratnya apa tadi? Tanya Arya Warga malah meminta Arya mengajak Amanda Manopo Amanda Manopo ujar warga Sontak saja Arya Saloka tersenyum ketika mendengar permintaan warga Namun pembicaraan justru dialihkan ke hal lain Arya Saloka bergurau dengan meminta tim kampanye untuk bertahan di kampung tersebut selama satu bulan Sementara Arya Saloka akan pulang ke Jakarta Tak ayal postingan tersebut banjir komentar gedara Arya Saloka diminta jumpa event di bagian batu dengan syarat membawa Amanda Manopo Tentu itu menjadi syarat yang juga bisa dibilang membuat Arya Saloka menjadi senyum-senyum ringis tidak karuan Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Amanda Manopo tengah menjadi sorotan gedara Bentuk tubuh barunya yang lebih langsing Usai menjalin serangkaian treatment slimming baru-baru ini Aktris penusia 24 tahun itu sebelumnya kerap dicap Ibu-ibu lantaran pendalaman perannya dalam sinetron viral ikatan cinta beberapa tahun lalu Kini sudah tidak ada lagi sosok adin yang melekat dalam diri Amanda Manopo Dirinya benar-benar tampil lebih langsing dan segar Dari unggahan akun tiktok yang ada di salah satu Disebutkan bahwa Amanda berhasil menurunkan hidup badannya Dari 64 kg menjadi 51 kg Lewat tayangan yang telah ditonton sepanjang 554 ribu kali itu Terlihat dalam video Amanda mengaku gembira Saat tahu progres penurunan berat badannya berhasil Setelah ditelusuri dari kolom komentar Yang tentunya mematok harga paling murah Yang untuk bagi Amanda sebagai endorsementnya Itu adalah salah satu klinik kecantikan Dalam tayangan tersebut terlihat pula Ada juga sosok latasah milona Yang melakukan peraturan tubuh di klinik tersebut Beberapa publik figur memakai beberapa kali memakai jasa klinik ini Rela merokok kocek dalam hingga puluhan juta rupiah Namun demikian Justru banyak warganya di kolom komentar kurang senang dengan tampilan langsing Amanda baru tersebut Kebanyakan dari mereka merasa dengan tubuh lebih kurus itu Seolah menghilangkan kecantikannya selama ini Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Meski sudah berusia 33 tahun Bili Syah Putra masih santai dan tidak menunjukkan isyarat untuk menikah Apakah hal ini menjadikan suatu tanah tanya besar? Tegak dengan beberapa wanita juga Bili menyatakan dirinya masih sendiri Namun Diketahui jika Bili pernah berpacaran dengan Amanda Manopo Selama 8 bulan Meski begitu Bili Syah Putra masih saja diterpa dengan isu tak sedap Termasuk isu Bili Syah Putra dibayar 100 juta rupiah demi pacar settingan Tak terima dengan isu dibayar 100 juta rupiah demi pacar settingan Bili Syah Putra menjawab Mantang kekasih Amanda Manopo membantah tegas Hal itu Gua terima-terima saja biar orang mau ngomong apa Ujar Bili Syah Putra Sampai detik ini seterang gua dibayar untuk pacar settingan sama siapa tunjukin coba siapa Sejujurnya zaman gua setting untuk IKS Zaman itu gua disuruh untuk dekat ini Bisa dibilang untuk dibayar Guanya gak mau karena gak pake hati Kalau untuk angka secara spesifik gak sih? Gak tau Katanya dibayar 100 juta rupiah Tanya host Itu juga internet kata zaman dulu ya Ada tapi gak tergoda Gak pernah Misalkan gua lakukan itu Kayak bohong ke diri sendiri Bohong ke semua orang ketika gua menjalani itu tulus Gak direkayasa Kata Bili Syah Putra Bili Syah Putra juga ditanya soal keinginan menikah di 2024 Sejauh ini Bili Syah Putra masih santai menjalani kesendirian Kamu gak kepengen nikah di 2024 Banyak host lagi Ya kalau ngomongin masalah pengen nikah Lihat teman-teman sudah pada menikah Ya pengen lah Bili kan seneng anak kecil Pengen punya pasangan pengen nikah Tapi kan balik lagi segala sesuatunya Allah yang nentuin Ujar Bili Sempat menanyakan angasan Bili Yang masih tetap melancang pasca lama putus Dari Amanda Mengira trauma itu hingga kini tentunya Yang tak mau berpacar lagi Balik lagi sebenarnya itu diri sendiri Kalau misal udah ada jodohnya cocok tinggal jalani Ya kalau menurut gua penikahan itu sakral ya Gua kan pabrik figur ketika gua menikah pasti jadi sorotan Gua pengennya aman-aman aja Makanya gua pengen selektif tutur Bili Hidup itu selalu ada ujian Cobaan Itu harus dilewati Jadi misalkan kalian ragu kapan akan mencapai puncak Seru hostnya lagi Padahal sebelumnya Bili Siaputa pernah mengungkapkan alasan putus dengan Amanda Setelah kepacaran selama 8 bulan Saat berbincang Bili tak banyak komentar ketika disinggung mengenai penyakit dirinya putus Tak hanya itu Bili juga meruga perempuan yang biasa dipanggil Amanda itu Bukan jodohnya Padahal asmaranya saat itu sangat dekat Mereka sering bergantian menemani pasangan di lokasi syuting Alik-alik membantah adik al-mahrum Olga Siaputra justru membenarkan Apalagi saat itu Amanda tengah sibuk-sibuknya menjalani syuting sinetron ikatan cinta Terlepas dari itu Bili menekankan bahwa selama ini dirinya tidak pernah menduakan pasangan Bili Siaputra berujar kalau putus selalu baik Tentu hal ini senada jengak disampaikannya Yang pada saat itu Amanda juga hal seperti itu dalam wawancaranya Amanda manopo mengungkapkan alasan kandasnya itu Karena dengan Bili Siaputra menekaskan memang sudah tidak ada kecocokan Di antara mereka berdua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!